Meta News Di hari ke-11 pengajuan bakal calon legislatif atau bacalek Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo Baru menerima dua partai politik yang mendaftarkan diri Ketua KPU Solo Nurul Sutarti menuturkan dua partai politik ini ialah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIB Yang sudah sampai dengan hari ke-11 pengajuan bakal calon ini baru ada dua partai politik yang mengajukan bakal calon yang pertama adalah PKS, statusnya juga sama ada lengkap dan diterima pada tanggal 8 sedangkan yang kedua ini adalah PDI Perjuangan Pemberkasan kedua partai ini telah dinyatakan lengkap dan diterima untuk kemudian mengikuti proses verifikasi administrasi data Bertepatan dengan itu pada hari ini, Kamis 11 Mei 2023 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberangkatkan 45 bacalek ke KPU Solo Pemberangkatan bacalek PDIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIB Kota Solo FX Hadi Rudiyatmo Putra sulung Presiden Jokowi yang juga kader PDIB Gibran Raka Bumingraka ikut hadir dalam pemberangkatan rombongan bacalek dari kantor DPC PDIB di Brengosan, Kota Solo FX Rudy kemudian menyerahkan berkas pendaftaran 45 bacalek ke KPU Solo Setelah melakukan pemeriksaan berkas selama beberapa waktu KPU Solo menyatakan 45 bacalek PDIB dinyatakan lengkap, ada dan diterima DPC PDIB Kota Solo kemudian akan melakukan langkah konsolidasi, meraih kemenangan di pertarungan politik 2024 Demikian saya Iqbal Febrian menyampaikan untuk MetaNews